Dek, kamu masih ingat gak apa janjimu dulu waktu kita nikah? Ingat? Apa? Aku harus tetap sabar, walaupun punya suami hidupnya susah. Nah, tapi semalam, punyaku hidupnya agak susah. Kamu langsung tidur. Dari mana, Dek? Pulang dari tempat raktek, dokter. Oh iya, apa kata dokter? Kata dokter, aku kolesterol. Jangan makan daging hewan yang berkaki empat. Terus, boleh makan daging hewan apa dong? Kata dokter, banyakin makan daging hewan yang bisa berenang. Oh iya, benar. Daging ikan bagus untuk kamu, Dek. Oh gak, aku gak doyan ikan. Aku doyannya sapi atau kambing. Aku ke belakang dulu ya, Bang. Ngapain ke belakang? Mau melatih sapi dan kambing berenang. Ternyata laki-laki itu tidak pernah bisa dewasa ya. Waktu kecil dia minta uang sama orang tuanya. Udah nikah, dia minta uang sama istrinya. Waktu kecil dia tidur dikelonin sama orang tuanya. Udah nikah, dikelonin sama istrinya. Waktu kecil nenen sama orang tuanya, udah gede. Aneh, tapi nyata ya, Bang. Apa benar, burung hutan, kalau gak dikasih makan, dia bakalan mati? Ya matilah, kalau gak dikasih makan, Bang. Oh? Semua burung juga kalau gak dikasih makan, mati. Kau mena ya, sama burung ambang? Kenapa? Burung ambang, kalau gak dikasih makan, muntah-muntah, terus mati. Aku, 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 aku. Kamu kuliah di mana? Kuliah di Depok. Hmm, Depok. Jurusannya? Kampung Rambutan Grogol. Enggak. Maksud saya tuh, kuliahnya jurusan apa? Oh, jurusan. Jurusan hukum. Eh, gini gak orang hukum ya? Tidang karma. Tenang, tenang. Aku kesel banget lho. Kesel kenapa? Kemarin ada yang inbox, dan minta VC. Eh, tau-tau minta kawin. Lah, terus kamu terima? Ya, enggak lah. Kataku gimana mau kawin lo aja belum sunat. Berarti kamu udah... Aku ke CS. Eh, ayo. Apa? Mau duit gak? Ya, maulah. Kalau ada. Hmm, sama. Bang. Ya, Dek. Nanti kalau kita sudah berumah tangga, ingat ya, jangan pernah kasar sama aku. Iya, Dek. Aku janji. Kamu boleh kasar sama aku. Cukup di kasur aja. Wow! Rumahnya di situ ya? Iya. Saya boleh main gak? Mau ngapain, Om? Ya, ngapain aja. Ngepel, saya bisa. Nyuci, bisa. Banyain-banyain juga bisa. Ah, ntar minta bayar lagi. Enggak lah, gratis. Oh. Mas, mas! Bangi siapa tuh? Suami saya. Kan saya pengantin baru, Om. Mas, lumayannya ada pembantu baru. Gratis lagi. Rumahnya. Kata-kata hari ini apa, Sri? Jangankan cintamu. Bohongmu aja. Aku percaya. Tenang, tenang. Dek. Laki-laki kalau lagi pengantin baru, disebut apa sih? Andangan hidup. Kok pandangan hidup? Karena baru dipandang, langsung hidup. Kalau anaknya sudah dua, disebut apa dong? Pegangan hidup. Kok pegangan hidup? Karena harus dipegang, baru hidup. Kalau yang model kayak ini, yang lagi nonton, yang sudah punya cucu, disebut apa? Oh, yang ini. Dia disebut pedoman hidup. Kok dia disebut pedoman hidup? Oh, dipandang, dipegang, gak hidup-hidup. Bang, coba deh, lihat noh tetangga. Kenapa? Mereka, pagi-pagi, udah pada manasin motor, manasin mobil, pada siap-siap mau liburan. Terus? Ya, masa ade cuman masin nasi doang, bang? Memang ade maunya apa? Sebih rasanya. Serasa mau nangis, bang. Nangis, tinggal nangis. Tidak aja kok repot. Tapi lupa nadanya. Sayang. Iya, Kang, mas. Kamu suka makan kepiting, tah? Kamu kok tahu, mas? Soalnya jepitannya sangat kuat. Ini parah, nih. Abang, tadi temanku bilang, aku makin langsing dan kurus. Sepertinya temanmu baru ke dokter mata. Hai, Tante. Hai juga. Tante makin cantik aja, deh. Ngomong-ngomong, Tante umur berapa tahun, sih? Aku empat puluh. Bawa dua puluh. Maksudnya, Tante? Aku umur empat puluh tahun. Yang bawa umur dua puluh tahun. Ini parah, nih. Lebih baik kehilangan mantan daripada kehilangan tabungan. Karena apa? Mantan adalah masa lalu dan tabungan adalah masa depan. Anjass. Abang kerjanya apa, sih? Saya pilot. Oh ya? Aku mau tanya, pilot paling susah saat take off, apa saat landing? Saat landing dong. Kok bisa? Landasan pesawat itu ibaratnya ada dua tipe, tipe gadis sama tipe janda. Oh ya? Kalau landasannya tipe gadis? Kalau yang tipe gadis, landasannya mulus, tapi sempit. Kalau yang janda? Kalau yang tipe janda, landasannya lebar, berlobang-lobang, bergelombang, kadang becek. Bang! Bang! Budang janda? Mana ada wedang janda Wedang jahe Janda di wedang-wedang lu paling-paling Janda itu harus dihormati bang Harus disayangi Ini gua ada pantun nih buat lu nih Belanja baju yang paling modis Terlihat cantik menggoda iman Jangan tertipu liat anak gadis Karena yang janda tetap idaman Selamat buang amat Eh bang Ngomong-ngomong nih gua lagi marahan sama cewek gua bang Ih parah banget Ini mah perang udah gede banget gua Jadi kan ceritanya gini bang Cewek gua kan bokapnya meninggal Teman-temannya pada ngucapin kan Bela Sungkawa kan Ada yang pake WA Ada yang pake Facebook Ngucapin tuh Nah gua kan sebagai pacarnya Gua kan pengen beda dong Sama teman-teman yang lain kan Gua pengen lebih romantis Jadi gua ngucapin Bela Sungkawa Pake pantu Iya bang Pantunya tuh kayak gini Makan durian harus dibelah Makan sambal jadi kepedesan Papa meninggal Alhamdulillah Kita syukuran dapet warisan Ada yang bagus itu pantu Lu romantis bang Sendirian aja bang Iya Istri kemana? Nggak ikut? Nggak Boleh saya temenin nggak? Nggak Temenin apa? Bobo enak Hah? Memangnya kamu bisa melebihi dari istri abang Saya bisa gaya apa aja yang abang mau Hanya segitu Nggak bisa spesial Memangnya kelebihan istri abang apa? Ada Apa? Nggak bayar Mbah Mbah punya uang nggak? Buat apa maneh? Kemarin aja disebut jadi tukang copet Meningan minta Punya uang nggak? Maaf hatu Makanya kerja Kasian aku liatnya Udah jelek susah lagi Bang Menurutmu Cewek yang seksi itu Dilihat dari apanya? Saya orangnya nggak aneh-aneh Saya suka liat cewek yang punya taylala Apa bang? Taylala? Aku nggak salah dengar Nggak lah Aku bukan laki-laki boyak Yang suka liat cewek dari pahaknya Atau liuk-liuk pinggulnya Bukan Aku bukan seperti itu Wahau Aku semakin kagum sama kamu bang Dugaanku ternyata salah terhadapmu bang Ah Adek bisa aja Aku jadi penasaran Abang kok suka liat cewek yang punya taylalat Saya suka mainin Kalau boleh tahu Abang suka mainin taylalat yang di bagian mana? Di dadah Aku akan nanya Kamu sering tahan nggak? Nggak Yang penting saya sudah hamilin dia Jika kamu yakin setelah hujan akan muncul pelangi Percayalah Setelah mantamu pergi Cintaku akan datang Menghampiri Gendok dong Tenang tenang Ini parah nih Dek Saya mau tanya Apa kelebihan pemimpin wanita dengan pemimpin laki-laki? Oh Banyak Wanita itu paling kuat di Indonesia Apa buktinya? Buktinya Nyonya Menir Nyonya Menir itu berdiri sejak tahun 1912 Sampai sekarang dia belum duduk Bukti yang lain? Wanita itu pekerja keras Bekerja dari matahari terbit sampai mata suami terpejam Bener sih Bukti yang lain lagi ada? Sekarang semuanya pakai wanita Ibu kota Pernah dengar bapak kota? Belum pernah Ada bupati Ada papati Gak ada Ada ibu jari Ada bapak jari Gak ada Kita tiap pagi makan bubur Ada yang makan pabur? Gak ada Kita semua belajar pakai buku Apa ada yang belajar dari paku? Gak ada Ini kelebihan wanita yang paling fenomenal Apa itu? Wanita bisa cuti hamil Tidak pernah ada bot cuti yang menghamili Mulai Bek Masa suami tetangga abang? Katanya istrinya kalau masak gak pernah pakai celana dalem Adek juga kalau masak gak pernah pakai celana dalem bang Masa sih? Kok abang gak pernah nyadar? Kalau kamu masak gak pernah pakai celana dalem? Ya iyalah bang Kalau masak agak pakai celana dalem Kalau masak pakai kompor Besar so umplah Gel, boleh aku nanya? Iya boleh saja Mau tanya apa? Gini gel Kata orang Surga anak adanya di telapak kaki ibu Apa benar gitu gel? Iya benar Emangnya kenapa pret? Cuma mau pastikan saja gel Oh gitu ya Terus kata orang surga istri adanya di bawah kaki suami Apa itu juga benar gel? Iya itu juga benar Tumben hari ini encer lagi otak kamu pret Tapi gel Yang bikin saya bingung Surga suami adanya di mana gel? Mau tahu saja atau mau tahu banget pret? Ya mau tahu banget lah gel Surga suami adanya di antara kedua paha istri Hai Apa? Sekarang kamu kok sombong banget sih Aku chat Nggak dibalas Aku telpon Juga nggak diangkat Sorry Sekarang aku sudah punya pacar Setiap hari Dia ada di sampingku Dia ada di sampingmu aja sombong Dulu Aku tiap malam ada di atasmu Aku nggak sombong Kamu hari ini cakep banget Aku ada pantun buat kamu Coba 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 Mana pantunnya? Kamu udah siap Kesumenef beli paku Cakep Percuma cakep tapi nggak lakulah Eh Mbah Katanya kau serba tahu ya Mbah Iya betul Nah kalau kau serba tahu Ayo kita main peribahasa yuk Mbah Siapa takut? Mati tanam Nah kau sambung peribahasaku ini ya Mbah Oke Apa itu? Anda sopan kami? Curiga Loh kok curiga sih Mbah? Iya Curiga jangan-jangan mau pinjam duit Bang Ya Ini adek yang sebelah rumah saya kan? Iya Aku mau tanya Kok hampir tiap malam? Aku dengar abang dan pacarnya belajar bahasa inggris terus Belajar bahasa inggris? Nggak ada deh Ada Tiap malam aku selalu dengar Oh yes Oh no Oh yes Oh no Aku kan pengen gabung juga Kalau orang-orang lain luar sananya itu Dia bukan cuma punya satu pekerjaan Dua, tiga Kayak mana caranya supaya dia punya penghasilan tambahan Biar ada yang dia tabung Terus Aku harus kerja apa bun? Kasih tau lah aku Kau kan tau kemampuan aku Ya makanya kau kasih izin aku kerja Jangan lah bun Bukan itu solusinya Aku janji bakal kerjakan apapun Asal kau bahagia Aku akan sabar dan ikhlas menjalani semuanya bun Seikhlas apalah rupanya? Seikhlas kau taruh gula dalam toples Tapi tulusan garam Orang itu kalau lagi bahagia kelihatan banget ya Senyum-senyum sendiri Ketawa sendiri Ngomong sendiri Ya cuma bukan bahagia Tapi stres Tingin parahnya Tenang, tenang Bun Bunda Bunda Bun Apanya bang disininya aku Nggak kau tengok aku Ingat Maapun Nggak kau tengok kau lewat Apa kau bilang Sebesar ini badan aku Nggak kau tengok Jangan mancing-mancing kau bang Ingat pesan Oma Ingat nggak kau Ya maaf lah bun Aku kan udah bilang maaf Maaf Itu selama kau teriak Rupanya Ada berita ngeri nih Seorang wanita Tidur dengan ular Selama dua bulan Berani kali wanita itu ya Mending sama aku Guntung kau Guntung kau Kulutuk mulut kau mau kau Apa-apa aja kau ngomong Alah biasa ajanya itu Istri kau lebih berani lagi ya 10 tahun dia bisa tidur Sama buaya Udah gitu buayanya Buleknya Nggak ketolong ya kan Nggak punya uang pula Modalnya cuma sayang aja Kayak mana Hebat mana dia sama aku Tapi aku bukan buaya loh bun Ya terus apa kau Kadal Mau kemana mbak Nggak tau kemana aja Asal nggak pulang ke rumah Emang kenapa kalau pulang ke rumah Pusing Pusing kenapa Saya nikah sama Duda Terus anaknya si Duda Nikah sama papa saya Terus Sekarang suami saya jadi kakek saya Terus anaknya suami saya Jadi anak saya Terus jadi ibu tiri saya Kok Terus papa saya Sama ibu tiri Ngelahirin satu anak Anak itu jadi cucu suami saya Plus jadi adik saya Terus saya sama si Duda Ngelahirin satu anak Anak itu jadi kakak plus nenek Waduh Terus Saya jadi kakaknya cucu saya Suami saya jadi anak mantu papa Terus Sampai sekarang saya masih bingung Saya Adalah nenek saya Atau pernahkan anak saya Pernah anak saya Jadi adik bapak saya Hei sayang Tadi handphone aku jatuh loh Dari lantai tiga Terus gimana sayang Pasti pecah ya Enggak Lah terus Ya untung aku ikutin muda pesawatnya Jadi dia bisa terbang Bang Pengen tau gak Apa kesamaannya aku Sama kepiting Pengen dong Emang kesamaannya apa Sama-sama menjepit Tapi tidak menggigit Sayang Kamu cowok kan Cowok lah sayang Aku mau tes dong Tes apaan Boleh Coba deh Kamu makan duku Tapi bijinya digigit Makan duku Bijinya digigit Ah enggak ah Pak Iti tuh Cari yang lain aja Ya udah deh Gini aja Kapan kamu mau nikahin aku Duku sekilohnya berapa ya Abang pernah cinta online gak Enggak Enggak sekali Pasti berkali-kali Sok tau lu Ketika cinta online sedang marahan Dan tidak ada yang mau mengalah Maka Terjadilah sebuah perceraian Masa cinta online ada perceraian dek Ada Namanya blokir Blokir? Ya Kamu gak percaya? Tanya aja sama yang lagi nonton Dia sering blokir orang Wah Nonton kopi nopo mohon mbak Kopi tubruk mas Oh Seng kopi neti umbe Karo nubruk bagu deh Wah Rasopan Lian ya Kopi bubuknya ya Oh Seng kopi neti umbe Bubuknya karo bagu deh Kok sesuai kurang ngajar Ketika masing-mengajar Lian ya Lian ya Di kopi terabiknya Terabiknya susu Apakah terabiknya muka Apakah terabiknya ragu Ya ya mbak gas Kenapa ngomonginan? Rambut coyo yang orang kawin Nek kawin sih Terus? Setapi nek rapi turung Wih sangat Jajel disek lah Masa kok orang sih Kan penak Candu Ya aku rambut jajali lo Tapi rasanya Sumbah rasanya Loh kok jadan Pertama sih sakit Terus Seterusnya kok Kok penak Lah kok gak tagian Rasanya Kapan-kapan jajelen ya Mumpung nganggur Anjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj enak pantat tepos apa yang besar besar enak susu kecil susu besar Bang adek mah bingung masa bingung kenapa video-video adek kan udah banyak yang ada posting pagi siang sore sampai malem adek bacain terus yang komen-komen tapi kok enggak ada ya satu pun yang bertanya bertanya bagaimana maksudnya nanya alamat gitu bukan terus enggak ada yang bertanya Dek kamu butuh berapa biar nanti aku transfer singpuk kuitahu sing atos kwiwatu orang masalah kuru opo lemu sing penting isah lepuh kono pinter ngapusi kini pinter nyelidiki pedotani tel kok dilawan di langit ada matahari bersinar menerangi bumi di langit ada matahari mantan mati ayo kita party ibu kalau ada suami ibu yang agak-agak seperti Fir'aun sabar-sabar pulang dari sini Bang Insyaallah aku tetap sabar bersamamu Bang sampai kau ditenggelamkan di laut merah Bang bih wikibu orang usah nyanyi lagu sedih nih orang pantas belas ya lagumu sedih loh malah-malah ku tangi oh tunggu lempeta lih manok goblok wujudnya goblok wujudnya goblok wujudnya lo orang orang tangi bingung yang nangek nih orang enek lagu beramati sedih dengan kereta malam aku pulang sendiri kok malah dik tangi ini orang manok goblok renek nih lagu sedih malah mau nyanyi karubunya bingung aku kaget manokku rumah sana bengi-bengi ini pinggir dalam sepi apa yang kejakan tuh pocong ta lah nyapa pocong lu mau ngomong lokah karub pocong dikeletaknya malah barna manok goblok ini orang buk amputasi yaa eh itu kan kamu renek mana itu rasa duluk anjay hahaha 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 mau lagi hahaha hahaha oooooooooh ini yang belum bayar hutang Kelakuan so artis Muka kayak kangkung tumis Baru hutang rebuk kamis Tapi gak lunis-lunis Lunas gak lunas Ya lunas-lunas Ingat ya Serajin apapun sholatmu Empat puluh kalipun hajimu Kalau kau mati meninggalkan hutang Gak selamat kau di sholatul mustakim itu Kau bayarlah Kau cicil pun pelan-pelan Senangnya aku Hai Lagi ngapain? Lagi nyantai Kamu lagi ngapain? Aku lagi pingin Kirim fotomu dong Kirim foto yang bagaimana? Yang seksi Kirim foto yang kamu lagi pegang cucu ya Tapi aku belum mandi Gak apa-apa Kamu belum mandi malah lebih seksi Tunggu ya Yes Hai penonton Minggir jauh dikit dong Ganggu aja Video yang aman ? Mas Walau Mas Tunggu Maaf Misalnya Mas Mas Not Thomas Apa Kelisions Man Beber Sarje Mas Mas kenalan pertama aku gak apa-apa gak apa-apa selenting kok biasanya ngentutiku sampean kok biasanya ngentuti sampean orangmu nih kok ngertes eh bang lu kudunya bersyukur bang punya bini udah rajin bangun pagi-pagi udah masak air bikin kopi bikin sarapan siapin baju lu mau kerja gimana lu kalo bini lu males yang rajin aja masih salah mulu masih aja diomelin gua diomelin mulu sabanari panas kuping gua gak bisa gua heran banget salah mulu kita romannya biarin lu situ gua sumpahin lu mencret lu kagak sembuh-sembuh kalo kau langsung jawab aku gak mungkin tria-tria bang tulik kau rupanya ya bisa tuli beneran aku kalo cara manggil kau kayak gitu kok bisa ya bisalah kalo kau tia-tia kayak gitu terus nanti gendang jeling aku pecah kalo udah pecah emang bisa diganti gendang nangdut gak bisa bisa tuli aku ah banyak kali tinggal kau banyak kali bicara kau ada berita penting ini loh bang genting ini ah jangan macem-macem kau ah siapa pula yang macem-macem ah berita apanya sekali lagi gua ngomong ah ku siram temen sini ke muka kau ya bang eh ngeri kali kau ya makanya denger dulu aku mau ngomong sini lah orang ngomong pun di tengok mukanya nah apa yaudah mau ngomong apa kau ada berita apa oh mak mau datuk tiga hari lagi hah wah kau ceritakan dari tadi kau ya dari tadi aku mau ngomong sama kau aduh jangan lupa like subscribe aktifkan lonceng notifikasi